Intro Aktor Pierre Grunau telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan di sebuah bar bilangan Jelendak, Jakarta Selatan. Pierre dinilai terbukti penganiaya seorang pria berinisial GDS berumur 61 tahun di satu lagi bar hotel pada Jumat 30 Juni. Kasus reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Irwandi Idrus mengatakan Pierre Grunau dijerat pasal 351 dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Pierre mengajukan penangguhan penahanan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Pierre Grunau Charles mengatakan penangguhan penahanan kliennya diajukan karena sejumlah alasan. Selain karena alasan sudah lanjut usia, Charles menyebutkan Pierre Grunau memiliki riwayat penyakit jantung dan darah tinggi. Oleh karenanya, Charles berharap penangguhan penahanan Pierre yang disetujui. Kasus reskrim AKBP Irwandi mengungkapkan Pierre Grunau menenggak minuman keras sebelum menganiaya korbannya. Meski demikian, Irwandi menyebut Pierre tidak mabuk, tersangka masih dalam kondisi sadar saat menganiaya. Peristiwa penganiayaan bermula saat korban dianggap mengacuhkan sapaan Pierre Grunau. Padahal lanjut Irwandi, korban merasa tidak pernah mengacuhkan Pierre sebab korban sedang asik mengobrol bersama satu rekannya di bar. Dilansir dari Kompas.com, korban mengungkapkan saat itu dirinya tengah duduk di salah satu meja bar bersama rekannya. Ia tiba-tiba dihampiri Pierre karena aktor itu menilai korban menatapnya sidis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!